Pemirsa Anda masih bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Dan berdasarkan data bagi Indonesia per 14 Juni lalu, nilai tukar dolar Amerika menyentuh 16.374 rupiah. Kelemahan nilai tukar rupiah diprediksi akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki utang jatuh tempo dalam bentuk dolar wajib waspada. Pasalnya sejak awal tahun 2024 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian melemah. Nilai tukar rupiah menyentuh 16.412 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan pekan lalu. Angka tersebut mencapai posisi terlemah sejak April 2020 saat awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Sejumlah sentimen global dan kekhawatiran beban fiskal Indonesia menyebabkan investor asing melepas kepemilikan surat hutang rupiah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, para investor asing menjual 812 miliar rupiah pada 12 Juni lalu. Sedangkan berdasarkan data Bloomberg, angka tersebut yang paling besar sejak 15 Mei 2024. Namun dengan dinamika rupiah yang bergerak di luar prediksi, Gubernur Bank Indonesia Periwar Giyo meyakini rupiah masih lebih stabil dengan sejumlah mata uang asing lainnya. Meski nilai rupiah sudah tembus dari yang diperkirakan pemerintah. Rupiah kita sangat stabil, salah satu yang terbaik di dunia dan kita terus melakukan suatu langkah-langkah stabilisasi di leduka. Banyak yang kita lakukan, apakah melalui intervensi, kemudian menarik portfolio asing dari dalam negeri juga untuk DHA, SDA. Semua benar-benar baik, stabil, dan juga diapresiasi oleh Presiden. Terima kasih. 16.300 tuh Pak, tetap stabil ya Pak? Rupiah Rupiah 16.300, tolong dilihat dari akhir tahun kemarin. Direp television ini sangat rendah dan tolong dibandingkan dengan negara lain. Sangat lebih rendah dari negara lain. Bandingkan dengan Korea, bandingkan dengan Pesok, bandingkan dengan bahkan Thailand, bandingkan dengan Jepang. Kita depresiasi kita adalah paling termasuk yang rendah dan stabil. Terima kasih. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, kelemahan mata uang rupiah dan mata uang negara berkembang terjadi karena penguatan ekonomi Amerika Serikat yang diprediksi semakin menguat 2,7 persen di tahun 2024. Ketegangan ke arah negatif akibat eskalasi perang di Timur Tengah dan juga ketegangan geopolitik yang makin tinggi. Kebijakan moneter Amerika Serikat yang cenderung mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama, higher for longer, dan penundaan pemangkasan suku bunga dari fat fund rate, serta tingginya yield dari US Treasury telah menyebabkan terjadinya arus modal portfolio keluar dari negara-negara berkembang dan emerging pindah ke Amerika Serikat. Dan ini menyebabkan penguatan mata uang USD dan melemahnya nilai tukar berbagai mata uang dari berbagai negara. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat membuat Presiden Jokowi khawatir. Presiden sempat was-was saat dolar Amerika Serikat berada di level 16.200. Kurs, kemarin kita agak ngeri juga waktu kurs rupiah ke dolar melompat di atas 16.000 rupiah, 16.200. Kita sudah mulai ketir-ketir karena negara lain juga melompat lebih dari itu. Pelemah nilai tukar tentu berdampak pada APBN dan dunia usaha. Bila kondisi ini terus berlanjut, maka beragam dampak buruk bisa menghantap Indonesia, mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK di sektor industri tekstil yang masih terus terjadi, tak kurang dari 11.000 pekerja tekstil terdampak PHK sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Sinta Kamdani menyebut, pelemah nilai tukar rupiah sangat dingedak kondusif bagi dunia usaha. Sinta mengatakan, para pengusaha khawatir pasar domestik akan semakin lesu dan semakin menahan diri untuk melakukan ekspansi konsumsi bila pelemahan nilai tukar terus dibiarkan. Sementara Direktur Eksekutif Kor Indonesia, Muhammad Faisal, menilai tekanan terhadap dunia usaha akan kian besar dengan kondisi pelemahan rupiah. Tekanan terhadap dunia usaha, dunia industri itu sudah mulai terjadi terlepas dari pelemahan nilai tukar dolar pada saat sekarang. Nah, dengan melemah nilai tukar dolar tentu saja tekanannya akan menjadi lebih besar karena banyak industri manufaktur itu masih bergantung pada terutama bahan baku dan bahan penolongnya dari luar negeri. Di Korea baik itu industri makanan minuman, industri obat-obatan, elektronika, otomotif, dan lain-lain. Nah, untuk industri-industri yang punya tingkat vulnerability yang lebih besar terhadap pasar, ini tentu saja mereka menghadapi tekanan yang lebih besar. Masyarakat kini kian terhimpit dihadapkan dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang tak populis. Di antara pemerintah membuat kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT pada awal tahun ini. Aturan ini membuat dunia pendidikan bergejolak. Kenaikan UKT dinilai membatasi kesempatan kelas menengah hingga bawah menempuh pendidikan. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan kebijakan soal pekerja dengan gaji UMR wajib ikut iuran tabungan uang rakyat atau TPR setiap bulanjang. Besarannya adalah 3% dari total gaji dengan sistem iuran pekerja dan pemberi kerja. Tunggu Putar, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.